oke, sekarang ke harga jadi XORIS MESH ini dibanderol di harga Rp160.000 sampai Rp170.000 mungkin kembali lagi di beda daerah, beda toko, beda tempat harga berbeda yang pastinya buat teman-teman yang berminat oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Daniel Pancing baik dimana pun teman-teman berada mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dimudahkan segala urusannya dimurahkan lusikinya, amin baik teman-teman, jadi saya penuhi permintaan salah satu dari teman-teman kita ingin direviewkan Real XORIS MESH ya teman-teman, jadi sekarang di depan saya sudah ada Real XORIS MESH ini cocok nanti buat teman-teman yang hobi mancing ultralight ya ultralight fishing mancing-mancing kolaman harian ya mancing-mancing di sungai atau di rawa-rawa ini nanti bisa dijadikan salah satu pilihan sebelumnya, kemarin kita sudah bahas Real dari Iroli ya Iroli EXOTIC di seri UL kali ini kita bahas Real di seri UL lagi tapi dari brand XORIS MESH 800 penampakan boxnya ada speknya, nanti kita bahas oke, disini tertulis comes wide screw in power handle berarti dia sudah screw in handle atau mungkin teman-teman menyebutnya power handle ya kita langsung buka oke, disini saya mendapatkan Realnya seperti ini dan ini ada plastiknya tadi saya sudah buka teman-teman dan kosong tidak ada mbel-mbel apa-apa lagi mbel-mbel oke ini dia untuk knop handle handle dia CNC teman-teman biasa berbahan aluminium CNC dan kalau untuk knopnya dia bukan berbahan rubber ini ya ini plastik padat teman-teman bukan karet untuk knop handle-nya belum ada seal juga di handle-nya oke ini dia penampakan dari handle XORIS MASH 800 warna gold ini bisa ditekuk ini knopnya berbahan plastik oke coba kita pasangkan halus smooth putarannya teman-teman oke sudah one way yang pastinya anti-reverse lalu otomatisnya berfungsi ya otomatisnya berfungsi oke untuk suara clicker-nya ini sadu ini tidak begitu nyaring teman-teman tapi masih nyaring yang kemarin dari Eroli Exotic ini sedang saja tidak begitu nyaring oke ini dia penampakannya Exori Smash 800 jadi dominasi warna hitam gold teman-teman teman-teman oke bentukan rotornya teman-teman tampak depan seperti ini lebar knob drag teman-teman bagian belakang body Exori 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 800 oke disini langsung saya bacakan saja untuk dispul penampungan benang PE nilon dan lain-lain di mm 018 dia bisa menampung 150 meter 020 130 meter dan 025 90 meter teman-teman untuk bentuk spoolnya sendiri memang didesain ini untuk mancing-mancing casting teman-teman bisa dilihat seperti ini bentukan spoolnya ini lebih maksimal lebih nyaman buat teman-teman kalau buat lempar umpan bisa long cast sekarang kita coba timbang beratnya 192 gram untuk beratnya di ukuran 800 192 gram agak sedikit berat menurut saya 192 gram tapi memang terlihat untuk material ini padat teman-teman padat sekarang kita coba baca spek spesifikasinya disini Rolly mengklaim dia menggunakan 5 plus 1 ball bearing aluminium spool big bile arm screw in power handle white plastic knob jadi ini tadi knob handle dia berbahan plastik teman-teman bukan rubber atau karet interchangeable handle handle ini bisa dipindah ke kanan atau ke kiri seperti itu ya lalu untuk rasionya sendiri mana ini rasio rasio disini tidak tertulis kita coba lihat di reelnya untuk gear rasionya oh ini 5.2 banding 1 kita coba untuk rasionya 1 2 3 4 5 kita ulangi 1 2 3 4 5 oke rasionya sesuai teman-teman dan kita coba sedikit intip di bagian line luler apakah di support bearing kita tidak usah review bongkar karena apa ya ya saya coba lihat di bagian line luler saja polosan teman-teman ya belum di support adanya bearing di bagian line lulernya jadi saya juga belum tahu nih 5 plus 1 ini berada dimana saja posisi bearingnya karena irolly mengklaim dia 5 plus 1 teman-teman sekarang coba intip di bagian spool bentukan knob handle ini lebar bentukan knob handle oke lalu sistem clicker nya teman-teman untuk bell wire juga ini lumayan tebal ini bentukan spool sorry smash 800 membentukkan di clicker menggunakan pegas tarik pair ya sistem tarik untuk clicker nya oke kita coba lihat di bagian drag washer nya ada ada 3 lapis teman-teman ada 3 drag washer dan 3 key washer ini masih menggunakan file biasa untuk drag washer nya menggunakan bahan file biasa seperti ini ada 3 seperti ini dan ada 3 key washer saya tidak perlu uji dengan magnet karena xori tidak mengklaim sw pada reel ini oke ada 3 key washer dan ada 3 drag washer ini masih kering juga ini perlu diberi grass teman-teman kalau teman-teman berminat ingin memiliki cek di bagian drag washer nanti dilumasi grass oil agar lebih aman dipakai xori ada beberapa merek xori juga teman-teman saya sudah pernah review buat teman-teman yang belum sempat menyimak teman-teman bisa cek di video-video saya sebelumnya ada beberapa merek xori sudah saya review juga untuk reelnya dan kali ini kebetulan ini juga baru masuk dan kemarin juga di kolom komentar ada yang minta di review produk xori saya langsung buatkan kontennya ini ada xori smash oke sekarang ke harga jadi xori smash ini dibanderol di harga 160.000 sampai 170.000 ya mungkin kembali lagi di beda daerah beda toko beda tempat harga berbeda yang pastinya buat teman-teman yang berminat reel ini silakan teman-teman hubungi saja kontak di awal video atau nanti lihat link pembelian di kolom deskripsi oke teman-teman mungkin hanya ini saja video di kesempatan kali ini ini ada reel dari xori nanti bisa dijadikan referensi salah satu pilihan buat teman-teman yang sedang mencari reel ul atau ultralight atau buat mancing di kolaman ada reel xori smash yang pasti sudah screen handle atau teman-teman menyebutnya power handle yang monggo sah-sah saja pokoknya ada merek xori wah keren oke sampai jumpa di video-video selanjutnya video-video terbaru dari saya tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua dan tetap salam wani boncos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati